Pemerintah Pusat memprediksi puncak penyebaran COVID-19 akan terjadi di Papua pada bulan Juni mendatang. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi lewat video konferensi dengan pemerintah Provinsi Papua. Menyikapi hal tersebut pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah cepat guna penanganan pencegahan agar jumlah positif corona di Papua tidak bertambah atau angkanya bisa berkurang dari apa yang diprediksi pemerintah pusat. Sementara langkah yang diambil yakni dengan lebih memperketat waktu pembatasan aktivitas warga yang mana telah disepakati sebelumnya yakni dari pukul 6.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Timur. Selain itu rumah sakit rujukan khusus pasien COVID-19 di lima wilayah adat. Selain itu rumah sakit tersebut juga nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang bagi penanganan pasien khusus COVID-19. Selain bantuan peralatan, alat-alat kesehatan, pemerintah Provinsi Papua juga membantu dengan dana tunai di mana beberapa kabupaten di Provinsi Papua mendapat 2 miliar rupiah. Sementara untuk kabupaten dan kota Jayapura mendapat 4 miliar rupiah. 2 miliar per kabupaten kita kirim, transfer. Bukan dalam bentuk barang ya, dalam bentuk fresh money, uang cash. 27 kabupaten kota mendapat 2 miliar. Khusus untuk kota Madia ini, karena ini adalah wajahnya Papua. Wajahnya Papua ada di kota, jadi kita tidak boleh bermain-main dengan kota. Kita kasih 4 miliar. Dengan kabupaten. Sebuah rumah sakit rujukan di 5 tempat tadi, kita kasih 5 miliar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Kami pemerintah Provinsi minta semua pemimpin dari Papua bertanggung jawab. Jangan banyak ngomong, bekerja. Mudah-mudahan tidak raguman. Wakil Gubernur juga optimis, jika pemerintah kabupaten kota bersama warga dapat menaati setiap aturan yang telah disepakati bersama pemerintah provinsi, maka apa yang menjadi prediksi dari pemerintah pusat, angka positif corona di Papua tidak akan sampai 450 orang, melainkan turun dari angka tersebut. Selain itu dirinya juga sampaikan bahwa kita di Papua meski bersyukur, di mana angka positif COVID-19 secara nasional, Papua berada di urutan ke-6. Namun untuk angka kesembuhan dari COVID-19, Papua berada di peringkat 2 setelah Bali. Fredy Nwoba, Ainis Ciepura melaporkan.